Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Awal film kita diperlihatkan suasana di sebuah hutan Ada seorang pria yang terus berlari sambil memegang senjata Kemudian pria itu dihampiri oleh temannya Mereka sedang berburu kulit ular untuk dijual dengan harga tinggi Tempat itu dikenal dengan nama Las Arena Si pria tadi tidak mau mengikuti perkataan temannya ya Jadi dia kabur kembali Seminggu kemudian ada sepasang suami istri yang sedang berada di dalam mobil Mereka menuju Kolombia yang istri bernama Sofia dan yang suami bernama Josh Mereka sudah mempunyai dua orang anak tapi Sofia dan Josh memutuskan untuk bercerai Mobil telah sampai di hotel Sofia dan Josh bertemu dengan Marcos teman kuliahnya Josh dahulu Marcos memanggil mereka berdua untuk sebuah pekerjaan Sofia akan berbicara di sebuah konferensi Dulunya Sofia adalah seorang dokter Setelah Marcos pergi perselisihan mulai terjadi Karena Josh tidak memberitahu Marcos jika sebenarnya mereka sudah pisah rumah Marcos yang tidak tahu hanya memesankan satu kamar tidur saja untuk mereka berdua Sofia lantas memilih untuk tidur di sofa daripada satu ranjang dengan Josh Malam harinya Marcos mengajak makan malam bersama Terjadi obrolan-obrolan ringan di sana Dulu sewaktu Sofia melahirkan anak kedua Josh tidak berada di sampingnya Dari situlah hubungan mereka berdua mulai merenggang Kemudian Marcos bilang ada satu tempat di Coaci yang sangat indah Marcos mengajak Josh untuk mendaki Tapi Sofia bilang dia ingin ikut juga Namun setelahnya Sofia berpamitan untuk balik duluan ke kamar hotel Setelah itu Josh menceritakan kepada Marcos ya Jika dirinya dan Sofia sudah memutuskan untuk berpisah Bukan karena orang ketiga Tapi karena keadaan yang sudah berubah Pagi harinya Sofia sudah siap untuk mendaki ke Coaci Tapi Josh bilang Marcos sedang ada pekerjaan Jadi dia memundurkan jadwalnya Sofia berencana untuk berangkat sendiri ke sana Josh memaksa untuk ikut Karena sangat berbahaya jika Sofia pergi sendiri Petugas hotel kemudian menunjukkan sebuah peta jalan menuju Coaci Mereka harus lewat jalan memutar Karena jika lewat jalan pintas itu sangatlah berbahaya Jalan pintas itu sendiri akan melewati daerah Las Arena Daerah yang dilarang Setelah Josh dan Sofia pergi Petugas hotel itu memberi isyarat kepada seseorang yang bernama Xavier Orang yang kita lihat di awal film Setelah menempuh perjalanan yang sangat panjang Sofia dan Josh akhirnya sampai juga di Coaci Mereka mulai memasuki hutan Sofia berjalan di depan Josh mengikutinya dari belakang Sambil membawa tas ransel Suasana di hutan itu terasa sangat sepi Tidak ada orang lain selain mereka berdua Sofia dan Josh akhirnya beristirahat sejenak di tengah hutan Cuaca tiba-tiba berubah Langit terlihat mendung seperti akan turun hujan Sofia ingin terus melanjutkan perjalanannya Tapi kata Josh lebih baik mereka kembali Saat sudah hampir sampai Dari kejauhan terlihat ada seseorang yang ingin membobol mobil mereka Itu adalah Xavier Josh meninggalkan tas ranselnya Dan menyuruh Sofia untuk tetap bersembunyi Dia memberanikan dirinya untuk muncul menemui Xavier Dia tidak ingin kendaraannya dibawa pergi Xavier menodongkan pistolnya dan meminta dompet Josh Tapi karena tas ransel Josh tidak ada Josh tidak bisa memberikannya Xavier terus memaksa dan berteriak Sehingga Sofia mau tidak mau harus keluar Sofia meremparkan tas ransel itu Di saat Xavier ingin mengambilnya Josh memukulnya dan setelah itu mereka berdua lari ke dalam hutan Hujan turun Sofia terpeleset Dia melihat papan jalan yang menunjukkan arah air terjun dan arah Las Arena Kata Sofia Mereka harus menuju Las Arena Agar Xavier tidak mengikutinya terus Josh kemudian menyuruh Sofia untuk lari duluan Namun tiba-tiba kepala Sofia terbentur sebuah patang pohon Sofia terbangun dan menemukan dirinya Masih berada di dalam hutan Dia berjalan dengan terhuyung-huyung Sambil memanggil nama Josh Namun tiba-tiba Sofia terjebak di dalam pasir apung atau quicksand Pasir itu terasa sangat berat Untuk mengangkat tangan saja susah Josh menjulurkan sebuah ranting pohon Tapi ranting itu malah patah Sofia imfurtasi lantas menggerak-gerakan badannya dengan cepat Walhasil seluruh tubuh Sofia tenggelam Tanpa berpikir panjang lagi Josh segera masuk ke dalam quicksand tersebut Dia berhasil menyelamatkan Sofia Josh bilang mereka berdua tidak boleh banyak bergerak Sementara itu di tempat lain Marcos menerima pesan suara dari Josh Yang berisi jika dirinya dan Sofia pergi ke cuaci untuk mendaki Hujan telah berhenti Sofia dan Josh masih terjebak di sana ya Kata Josh dia belum pernah mendengar ada orang yang mati karena pasir apung Pasir itu tidak akan menyedot mereka Hanya saja berat lumpur itu lebih berat dari tubuh manusia Di sekitar mereka terdapat sebuah telur hewan Namun belum tahu ya itu telur hewan punya siapa Sofia meminta Josh untuk mendorong tubuhnya Namun usahanya sia-sia Mereka tetap tidak bisa bergerak kemana-mana Kata Sofia tangannya menyentuh sesuatu di dalam pasir apung Dia dan Josh bersama-sama berusaha mengangkatnya Dan tiba-tiba Mereka menemukan tubuh seorang mayat laki-laki Wajahnya putih-pucat yang artinya orang itu mati kelaparan Josh berhasil mendapatkan tas ransel pria itu Sofia tidak tahan kemudian menenggelamkan lagi mayat si pria Di dalam tas itu terdapat senter, pisau, buku, dan sebuah senapan Josh menemukan sebuah ide Dia akan memotong tas ransel itu dan menjadikannya sebuah tali panjang Agar Sofia bisa mengaitkannya pada batu yang berada di belakang Josh Dari kejauhan batu itu terlihat digerumuti banyak semut hutan ya Adegan kembali ke hotel Marcos tidak sengaja melihat Xavier memakai tas Josh Marcos sangat mengenalinya Tas itu suka dipakai Josh waktu kuliah dulu Marcos kemudian menghampiri Xavier dan bertanya di mana temannya itu Namun Xavier tidak mau menjawabnya Tali dari tas ransel itu sudah jadi Sofia akan segera melemparnya Namun jangkauan tali itu ternyata masih jauh dari batu Josh dan Sofia akan melepaskan jaketnya Tapi hal itu merupakan ide buruk Karena mereka berdua nantinya akan kedinginan Jadi kata Josh jalan satu-satunya adalah menunggu Marcos menemukan mereka Suatu ketika ada helikopter turis yang melintasi hutan itu Sofia ingin membakar tali ransel itu sebagai tanda Tapi Josh melarangnya Josh bilang itu adalah satu-satunya aset bagi mereka berdua Agar bisa keluar dari sana Badan Sofia terasa gatel-gatel Semut-semut hutan mulai menggigiti tubuhnya Josh kemudian mengeluarkan sebotol alkohol untuk mengusir semut tersebut Sofia baru tahu ya jika selama ini Josh banyak meminum minuman keras Josh seperti itu karena keputusan Sofia untuk berpisah dengannya Sofia kemudian mengingat senapan yang mereka temukan tadi Isinya ada dua peluru Harusnya dia gunakan untuk menembak ke atas agar helikopter melihatnya Keadaan bertambah parah dengan datangnya Seekor ular hutan yang berwarna kuning Dia berada di belakang Josh Dia mencari telurnya Ular itu terus menekat Dan tiba-tiba Tangan Josh terpatuk ular berbisa Sofia mengikat tangan Josh dengan tali ransel itu Bisa ular akan terus masuk ke sistem peredaran darah Josh Marcos dan Xavier berada dalam satu sel yang sama Marcos bertanya di mana Josh dan Sofia berada Dia akan memberikan sejumlah uang kepada Xavier jika dia memberitahunya Xavier menepati janjinya ya Dia memberitahu jika teman Marcos itu berada di last arena Bisa ular itu mulai menjalar ke tangan Josh Serta sampai ke bagian leher Josh merasakan sakit yang amat sangat Sofia merupakan seorang dokter Dia bilang bisa itu bisa membekukan darah Dan mengubahnya menjadi seperti jeli Namun harus cepat dikeluarkan Kalau tidak Josh bisa mati karena terkena struk Sofia langsung mengambil langkah ya Dia mensterilkan pisau dengan membakarnya dengan api Sofia akan menyayat pembuluh arteri di leher Josh Sebelum pingsan Josh mengatakan jika dia mencintai Sophia Setelah itu Sofia menutup lukanya dengan pisau yang sudah disterilkan juga Keduanya tertidur sejenak Josh masih dalam keadaan setengah sadar ya Tubuhnya mati rasa Kata Sofia apakah Josh serius mengatakan mencintainya Josh menjawab iya Dia bilang selama ini dia lupa mengatakan itu pada istrinya Karena sibuk dengan pekerjaannya Padahal cukup bilang aku mencintaimu Sofia sudah sangat senang Sofia sendiri selama ini telah mengorbankan karirnya Sebagai seorang dokter untuk menjadi ibu rumah tangga Keduanya bercerita dari hati ke hati Mereka juga mengingat kedua anak mereka Hingga akhirnya Sofia bilang mencintai Josh Sofia kemudian mendapat sebuah ide gila Untuk menyambung tali ransel itu dengan kulit ular Kulitnya yang tebal dan elastis Ditambah lagi panjangnya pasti cukup mencapai batu itu Sofia segera mengambil teropong Mencari keberadaan ular kuning itu Dia menemukannya Sofia melemparkan benda ke arah ular itu Memancingnya agar ular mau bergerak ke arah mereka Caranya berhasil ya Ular itu mulai mendekati Sofia Sementara Josh sendiri terlihat sangat lelah Namun Sofia kehilangan arah Dimana arah ular itu berada Ternyata ular itu berada di belakang tubuh Sofia Dengan nekat Sofia menembakkan peluru terakhirnya Namun terbuang sia-sia Ular itu datang dan mematuk tangan Sofia Sofia segera merobek tubuh si ular Mengikat dan menyambungnya dengan tali ransel itu Setelah beberapa kali dilempar Akhirnya tali itu berhasil disangkutkan ke batu Sofia kemudian berusaha membangunkan Josh Dia menyuruh Josh menggapai tangannya Tapi kata Josh dia sudah tidak bisa bergerak lagi Josh menyuruh Sofia untuk pergi mencari bantuan Dengan langkah berat dan tangan yang dipatuk ular Sofia berusaha mencari jalan keluar dari hutan itu Hampir saja dia masuk lagi ke dalam pasir apung Untungnya masih bisa lolos Hari semakin gelap Sofia masih menyusuri hutan dengan sisa-sisa tenaga yang ada Dan pada akhirnya usahanya itu membuahkan hasil Marcos datang dengan membawa bala bantuan Sofia memberi syarat jika Josh masih berada di dalam sana Beberapa orang dikerahkan untuk mencari Josh Termasuk anjing pelacak Singkat cerita Josh berhasil ditemukan ya Josh masih dalam keadaan hidup Dan film pun berakhir dengan happy ending Terima kasih sobat movie Ceritanya sampai disini saja Kita bertemu kembali pada video selanjutnya Jangan lupa positifkan pikiran dan tubuhmu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh